Kolam Darah Gunung Surgawi Kedua nama ini membuat Xiaoyan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah Gunung Surgawi? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiaoyan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan pegunungan mata surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di pegunungan mata surga sangat terkenal. Hanya sedikit orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau gunung surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah Gunung Surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu, itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Siaoyang bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Uwang untuk menerobos ke kelas Do Uzong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Do Uzong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga dipenuhi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan kebetulan saat 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke pegunungan mata surga baru-baru ini. Hehehe. Namun, pegunungan mata surga sangat luas. Ada banyak magical bis peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Karenanya, jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40 ribu koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Siaoyang merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Siaoyang jujur, kolam darah gunung surgawi menggoda. Tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Siaoyang secara kebetulan adalah bintang dou huang sembilan. Dia tidak jauh dari kelas dou zong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Siaoyang mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari satu tahun tersisa sampai pengumpulan pil, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunse memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yolau sebutkan saat itu, ada tiga persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil pelebur darah penumbuh tulang, dua adalah darah esensi dari Magical Bis Peringkat 7, dan tiga adalah kerangka seorang elit dou zong. Dengan kekuatan Siaoyang saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan dua yang terakhir. Namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ketujuh. Dengan kemampuan penyulingan obat Siaoyang saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas dou zong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak, dapat digunakan oleh sepuluh orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah sepuluh orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu tiga tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Siaoyang tidak menyatakan niatnya. Oh! Siaoyang juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu tiga tahun lagi. Orang tua itu langsung bersuka cita saat melihat Siaoyang menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah menipu orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Siaoyang secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Siaoyang secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Siaoyang melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih trateroh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Siaoyang, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Siaoyang memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Siaoyang berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke pegunungan mata surga besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Dohuzong. Hati Siaoyang menjadi mendidih saat dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Dohuki. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Siaoyang secara alami tidak berniat untuk menyerah. Siaoyang merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Dia tidak langsung memulai perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai dua penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai dua penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Siaoyang meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah gunung surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah gunung surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi. Sialan, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai lain adalah faksi hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Siaoyan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa kolam darah gunung surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti pavilion petir angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? Empat pavilion di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut, Empat Pavilion Surga, setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Kemungkinan pavilion petir angin dan pavilion 10 ribu pedang sedang menuju ke kolam darah gunung surgawi dalam persiapan untuk itu. Aku ingin tahu apakah pavilion musim semi kuning dan pavilion bintang jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah gunung surgawi tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua itu, itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin dapat membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum, empat pavilion surga, musim ini. Jika seseorang bisa menerobos saat ini, peluang kemenangan pavilion akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agar kurus tertawa terbahak-bahak. Dikabarkan bahwa ada nona feng di pavilion petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya di pavilion timur. Selain itu, pavilion 10 ribu pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Cik, kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan Apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari pavilion petir angin dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepu? Hehehehe, benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong, Hong Tian Xiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua dari penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiao Yan. Bolehkah saya mendapatkan kursi? Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunseh tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunseh mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal. Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari pavilion utara petir angin. Jangan bilang kalau kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Sedira, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia, jangan bilang kalau dia Xiao Yan. Ekspresi di bawah doukeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, Seberapa hebat dirimu? Katakan namamu padaku. Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiao Yan menyipitkan matanya. Douki di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut, kamu adalah seseorang dari pavilion petir angin? Orang lain memanggilku yang dulu Tian Leizi. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. Tian Leizi, Fei Tian, kepala pavilion utara petir angin? Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala pavilion utara petir angin. Penguasa Xuan Bra telah muncul seperti aksi refleks. Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonic terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. HMPH Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giyok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang, api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya, saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di, peringkat api surgawi, kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giyok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menyerbu keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swos. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang penatuali dan yang lainnya gambarkan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi, hijau giyok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Cekak-ceka, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode ki yang dapat menggabungkan, api surgawi, di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiaoyan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Dou Zom beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara, perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar keluar dari kerumunan.